Timbawan sepanjuk penggunaan SKR itu katanya di luar area sekolah, jadi nanti kita minta dipindahkan ke area sekolah dan juga perlu supaya untuk lebih banyak, Pak, segera untuk mengingatkan siswa karena menimpa anak-anak kadang-kadang kalau kendol kita mengingatkan, mereka setelah ini. Kita mengingatkan terkait dengan dimulainya ada impres 06 2020, kemudian peraturan Gubernur 110 dan dilanjutkan dengan peraturan Bupati 47 2020, disitu terkait dengan penutupan hukum dengan protokol kesehatan. Nanti pada tanggal 1 Oktober akan dilakukan operasi justisi terkait dengan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2020, yaitu terkait dengan penegakan hukum protokol kesehatan. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Guru, Inti Guru, dan nanti di mana nanti di sini juga dikeratkan akan dilakukan dengan tatap muka ya Pak ya, rencangannya mulai berbentuk, 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 ya. Ya, ya, ya. Jadi telah dilakukan, menghasilkan secara teknis ya, berkait nantinya akan dilakukan tatap muka, kegiatan belajar-mengajar ya, dengan murid, dengan guru, yang mungkin selama ini telah lama, tidak pernah tatap muka ya, dengan muridnya, sehingga ya ada rasa, ya, kalau orang jawabannya, sudah bilang kangen ya Pak ya, dengan kangen ya, ini muridnya lama, tidak ketemu bagaimana, lalu kita mungkin belajar mulai dengan jarak jauh, dengan apa yang mungkin ada kendala juga ya, terkait dengan mungkin jaringan internet ya, yang ada kendalanya. Untuk itu kami harapkan di lamanan nanti dilaksanakan, kegiatan belajar dengan tatap muka langsung, tetap, ya, gunakan protokol kesehatan, sehingga terbindah dari bahaya virus corona ini ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas, ya kan, ya, untuk di daerah sini saya kira, kalau terkait dengan dia, jaga kondisi, saya kira kegiatan sekolah, ya, lebih tahu ya, karena dari sini saya kira aktivitasnya cukup tinggi ya, kegiatan masyarakatnya cukup tinggi, tapi tetap kita menjaga, masyarakat yang dari luar masuk wilayah kita, ya kan, tetap dilakukan pengecekan protokol kesehatan, ya, sampai nanti ada warga dari luar masuk, tanpa diketahui, ya kan, hatinya orang luar ini mungkin yang pulang dari TKI misalkan, atau dari Jakarta, atau dari luar Imantan, ataupun dari kota Pontianak, ya, tetap dilakukan pemantauannya, ya, jangan sampai nanti yang selama ini mungkin warga kita, ya kan, sekolah kita terjaga dari kesehatan, ya, ya, dengan kegiatan orang itu, ya, kita tetap menjaganya, ya, jangan sampai terjadi penularan virus corona, ya. Mungkin bulan depan saya digayu kegiatan ini, karena saya dikasih waktu hanya Pak Ketak Suri Haria, ya kan, karena saya juga menjabat kaset narkoba di Kores Anggo, kemudian diperintahkan POSA di Karposet Mayan, karena Karposetnya kita menasangkan di bulan, ya, jadi mungkin kalau bulan depan akan kegiatan logis, ya, enggak agir, ya. Kalau bulan-bulan ini, insya Allah, saya masih bisa agir, karena saya juga merangkap, ya, kalau ada kegiatan di sana lagi ada upaya paksa terkait dengan penindahan narkoba, ya, saya kesambil juga dengan terkait dengan administrasi yang harus saya kandang-kandang. Mungkin itu aja, terima kasih atas pertanyaan-tanya, mohon maaf, bilang-ngana dalam penyampaian, ada tukar kata yang berhubungan. Saya ingin berhubungan, saya ingin berhubungan kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.